Intro Halo Bujang Gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan anak kuburan, bapaknya anak-anak Melanjutkan film keduanya, kali ini kita akan bahas film ketiganya Seperti judulnya, Yip Man 3 Film yang dirilis pada tahun 2015 ini masih menceritakan sepak terjanggerin Master Wing Chun Yip Man Masih sama seperti film ke satu dan keduanya, di film ini Master Yip akan kembali berkonflik dengan orang asing Dan naasnya, di film ketiganya ini, Master Yip akan kehilangan salah satu orang tercintanya Mungkin udah banyak channel yang mengalurkannya, tapi ya anggap aja belum Cuko dapet Cuko, pempek tengah duo Payu diaturi alur ceritanya Sembilan tahun setelah Yip Man mengalahkan Twister, Yip Man pun kini terlihat sudah sedikit makmur Dan beliau sudah memiliki sekolah Wing Chunnya sendiri Anak pertamanya Yip Chun menetap di Foshan untuk sekolah di sana Sedangkan Yip Man bersama istrinya Chen dan anak bungsunya Yip Ching menetap di Hong Kong Fokus mengajarkan Wing Chun di sana Suatu pagi Yip Man pun dihampiri seorang pria bernama Xiao Lung Atau dikenal dengan nama Bruce Lee Dia menagi janji Yip Man akan mengajarkannya Wing Chun saat dirinya dewasa Dan kini ia kembali untuk meminta Yip Man agar mengajarkannya Wing Chun Dan dia percaya bahwa dia akan menjadi murid terbaik Yip Man karena kecepatannya Kemudian dengan santainya Yip Man melemparkan beberapa batang rokok Untuk menguji seberapa hebat kemampuan yang dimiliki Bruce Lee Terlihat kecepatan Bruce Lee yang bukan hanya isapan jempol semata Namun Yip Man masih belum menerimanya sebagai murid Sementara itu DSD Negeri 250 Yip Ching anaknya Yip Man Sparing tarung bersama temannya bernama Cheng Fong Yang mana di sana mereka berdua menunjukkan kemampuan Wing Chunnya masing-masing Meskipun pada akhirnya Mereka berdua dijewet oleh gurunya yang cantik bernama Wong Di UKS Yip Ching diobati oleh ibunya Sedangkan Fong diobati oleh ibu guru Wong Tak lama kemudian datanglah Yip Man Lalu setelah tahu apa yang terjadi Yip Man mengajak Fong untuk makan malam di rumahnya Mengingat ayahnya Fong yang selalu terlambat menjemputnya Karena harus menarik becak terlebih dahulu Setelah makan malam Yip Man pun dikejutkan dengan Fong yang cukup mahir Memainkan orang-orangan kayu miliknya Dan tak lama Ayahnya Fong yang bernama Cheng Tin Chi pun datang Untuk menjemputnya Ternyata selain menarik becak Tin Chi juga berprofesi sebagai petarung di sebuah arena ilegal Milik seorang petinju profesional bernama Frank Dan anak buahnya Seorang ketua geng kampung bernama Matt King Sang Atau biasa dipanggil Mamat Seluruh penonton bertaruh untuk kemenangan Tin Chi Dan Tin Chi berhasil menumbangkan salah satu petarung di sana Saat di kantornya Frank berbicara mengenai bisnis kotornya Dimana dirinya mendesak Mamat Untuk membeli paksa tanah milik SD 250 Untuk keperluan bisnisnya Keesokan harinya Seorang jurnalis bernama Lee Berniat menulis sebuah artikel tentang ilmu bela diri Cina Dia mendatangi sebuah restoran yang didalamnya Setiap perguruan memiliki mejanya masing-masing Lee pun dipandu oleh seorang guru kungfu bernama Tin Untuk menemui guru terbaik di sana Bernama Yip Man Dengan bela dirinya Wing Chun Setelah berkenalan mereka pun diajak foto-foto Namun sebelum berfoto Yip Man diterpon istrinya Chen untuk mendatanginya Ke sebuah acara tari Namun karena Yip Man terlambat Dan acaranya sudah hampir selesai Chen pun meminta Yip Man untuk menjemput Yip Ching ke sekolahnya Saat di sekolah Yip Man kembali bertemu dengan Tin Chi Di sana Tin Chi memberi Yip Man sebuah obat memar untuk anaknya Dan usut punya usut Ternyata mereka adalah teman seperguruan Keduanya sama-sama alumni dari sekolah Wing Chun di Fosyan Bernama Chang Wah Sun Dan guru besar mereka bernama Leng Jan Namun karena mereka berbeda angkatan Lantas keduanya pun tak saling mengenal Tin Chi pun mengajak Yip Man separing tarung persahabatan Apabila nanti ada kesempatan Saat pulang Yip Man pun berpapasan dengan Mamat dan Anteknya Yip Man sempat curiga dengan gerak-gerik mereka Yang pertantang-pertenteng masuk ke dalam sekolah Benar saja saat di dalam sekolah Mamat dan Anteknya pun dengan kasar Memaksa si kepala sekolah Untuk menjual sekolah itu Namun karena si bapak menolak untuk menjualnya Mereka pun langsung menyiksanya Namun alhamdulillahnya Yip Man datang mengajar mereka Dan langsung menelpon polisi Akan tetapi karena mereka menjadikan ibu Wong sebagai Sandra Mau tak mau Yip Man pun melepaskan mereka Tak lama kemudian pihak polisian pun datang Dan Pemau masih memiliki jabatan di kepolisian Meskipun begitu Pemau sama sekali tak bisa berbuat banyak Karena kepolisian Hong Kong masih dikuasai oleh pihak asing Dan mereka bersekongkol dengan Frank Meskipun Yip Man sudah mengajarnya Mamat bukannya takut jiper ataupun ketar-ketir Dia justru meminta anak buahnya Untuk memblokado pintu masuk sekolah Sehingga saat pagi harinya seluruh orang tua serta murid-murid pun kebingungan Dengan sekolah yang sudah ditutup oleh kayu serta dirantai Yip Man yang ada di sana pun meminta murid-muridnya Untuk membuka gerbang tersebut Salah satu murid Yip Man pun sempat melihat anteknya Mamat dari kejauhan Namun karena ada Yip Man Mereka pun pergi dari sana Untuk berjaga-jaga Yip Man dan muridnya pun memutuskan Berjaga di sekolah hingga larut malam Namun tak disangka Mereka justru kedatangan antek-anteknya Mamat yang berniat Membakar sekolah itu Serta menculik si kepala sekolah Terima kasih telah menonton Ketika si kepala sekolah akan dibawa keluar Alhamdulillahnya Ada tinci yang lagi narik beca Dia pun langsung hajar anteknya Mamat Satu persatu preman mereka kalahkan Sampai akhirnya seluruh anteknya Mamat habis mereka kalahkan Dan api pun berhasil dipadamkan Sebelum tinci pergi Yip Man pun mendekatinya Dan berterima kasih padanya Pemau sendiri berusaha melaporkan penyerangan tersebut kepada Kapolsek Si Kapolsek justru meminta Pemau Untuk menyerahkan kasus tersebut padanya Dan dia mengusir Pemau dari sana Meskipun Yip Man sangat-sangat peduli dengan orang lain Bahkan warga di sana menyebut Yip Man serta murid-muridnya adalah satpam baru sekolah Dia lupa bahwa di rumahnya ada seorang istri yang begitu merindukan perhatiannya Chen sendiri tiba-tiba merasakan sakit yang amat perih di perutnya Chen pergi ke apotik membeli obat untuk meredakan perih tersebut Faktanya Mamat adalah mantan muridnya Guru Tin Dimana Guru Tin sangat menyesal Mengangkat Mamat sebagai muridnya Karena Mamat menggunakan kungfunya Untuk kejahatan Guru Tin pergi mendatanginya Dan diikuti Yip Man dari belakang Sesampainya di sana Mereka pun disambut oleh Mamat Dengan puluhan anak buah di belakangnya Guru Tin memarahinya Memintanya untuk tempat kejalanan yang benar Lalu Guru Tin menamparnya Mamat yang merasa dipermalukan di hadapan para anak buahnya Dia langsung menyerang Guru Tin dengan sebuah pisau Beruntung Yip Man berhasil mengagalkannya Akan tetapi seluruh anak buah Mamat pun keluar Dan mengepung mereka Alhamdulillahnya Pemau datang melerai keributan tersebut Saat di rumah Yip Man meresak Pemau Agar dia segera mengusut kasus penyerangan Yang dilakukan Mamat dan antek-anteknya Pemau sendiri pesimis dengan apa yang dilakukan Yip Man dan murid-muridnya di sekolah itu Lantaran dirinya sama sekali tak bisa berbuat banyak Karena kepolisian dikuasai oleh orang asing Dan mereka menerima swab yang begitu banyak dari Frank alias Mike Tyson Keesokan paginya saat Yip Man masih tidur Chen memutusan pergi ke rumah sakit Lantaran rasa nyeri di perutnya Justru semakin menjadi-jadi Namun betapa terkejutnya Chen Ketika dokter mengatakan Bahwa nyeri di perutnya Chen Diakibatkan oleh tumor yang bersarang di perutnya Chen sendiri tak kuat Untuk mengatakan kabar duka itu pada Yip Man Hingga dirinya memutuskan untuk pulang ke rumah Di lain sisi Tinci yang kembali memenangkan pertarungan Dia pun dihampiri Mamat Dimana dirinya menawarkan sejumlah uang Agar Tinci melumpuhkan gurutin Tinci sendiri sempat menolak tawaran tersebut Lantaran Tinci merasa Itu bukanlah tindakan yang baik Namun karena Mamat mengancam Jika Tinci menolak Dia akan dilarang bertarung lagi di arenanya Dengan perasaan terpaksa Dia pun menyetujuinya Keesokan paginya Tinci pun menghampir gurutin di rukunya Dengan sebuah masker Dan langsung menyerangnya Di rumahnya saat Yip Man akan pergi ke SD 250 Chen berniat mengatakan tentang penyakit yang dideritanya Namun belum sempat dia berbicara Yip Man menerima telepon dari rumah sakit Yang mengabarkan bahwa gurutin sedang dirawat di sana Dan sekarang beliau sangat ingin bertemu dengan Yip Man Faktanya yang meminta suster menelpon Yip Man adalah Mamat Dan semua itu dilakukan agar dirinya leluasa menyerang sekolah lagi Tak lama kemudian Yip Man pun sampai di rumah sakit Namun secara bersamaan Mamat sudah terlihat di SD 250 Untuk kemudian menculik kelima murid di sana Termasuk Ip Ching dan Fong Salah satu murid Yip Man pun sempat mengejar dan melawannya Namun sialnya Dia dikeroyok oleh anak buahnya Mamat Mamat pun mengancam si murid Agar membawa kepala sekolah ke sebuah galangan kapal dua jam lagi Dan jika tidak Mamat akan menjual anak-anak itu ke tempat perbudakan Setelah menengok gurutin Yip Man pun langsung pergi ke sekolah Di sana Yip Man diberitai guru Wong Tentang Mamat yang menculik kelima murid Termasuk Ip Ching dan Fong Yip Man yang mendengarnya pun dengan penuh emosi Langsung mendatangi markas Mamat Dengan sebuah bambu yang sangat panjang Sesampainya di sana Yip Man dipaksa untuk membuang bambunya Lalu berlutut dan bersujud di hadapannya Mamat akan menusuk Ip Ching Apabila Yip Man tidak melakukan apa yang ia minta Dengan terpaksa Yip Man pun menuruti permintaan Mamat Dan semua anak buah Mamat Di sana spontan menertawainya Tak lama kemudian Tinci pun datang juga ke sana Karena dia tahu Anaknya juga diculik oleh Mamat Mamat yang tak tahu jika Fong adalah anak Tinci Dia pun minta maaf Lalu melepaskannya Dan dibawa pulang oleh Tinci Sebaliknya Yip Man justru ditantang untuk bertarung melawan 10 anak buahnya Yang katanya Jago bela diri Nah kau mas terip ini ler 10 orang mangga ada apa-apanya bagi Yip Man Satu persatu Yip Man kalahkan para preman Secara bersamaan Tinci pun kembali ke sana Karena Fong meminta Tinci Untuk menyelamatkan teman-temannya Dengan mudah Tinci pun menghajar Mamat Beserta anak buahnya Demi menyelamatkan teman-temannya Fong dan membantu Yip Man Mereka berdua pun berhasil mengalahkan puluhan anak buahnya Mamat Dan Yip Ching berhasil diselamatkan Tak lama kemudian Polisi pun datang Karena mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi Tinci akhirnya ditangkap Begitu pula anak buahnya Mamat Namun Mamat masih bisa melarikan diri dari sana Sesampainya di rumah Chen yang cemas pun langsung memeluk Yip Ching anaknya Lalu menampar Yip Man Karena perbuatannya Hingga melibatkan anaknya dalam bahaya Terlebih lagi Sikapnya belakangan ini sangat cuek terhadap istrinya Sambil memeluknya Yip Man pun meminta maaf Di dalam tangisnya Chen mengatakan bahwa dirinya sangat ketakutan Dan akhirnya Chen menceritakan tentang kankernya dideritanya Yip Man yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam Memeluk istri kesayangannya Setelah itu Yip Man pun membawa Chen ke rumah sakit untuk diperiksa lagi Menurut hasil Ronsen Sel kanker di perut Chen sudah menyebar kemana-mana Dan kecil kemungkinan untuk dapat dioperasi Namun dokter tetap akan berusaha semaksimal mungkin dengan memberinya sebuah obat Tapi dokter kembali mengingatkan bahwa di kondisi seperti ini Chen mustahil untuk bisa disembuhkan Dan dokter memperkirakan Chen hanya memiliki waktu 6 bulan sebelum penyakit kanker merenggut nyawanya Setelah mengetahui fakta itu Yip Man pun berhenti menjaga sekolah Dan selalu menghabiskan waktu di rumah bersama istri dan anaknya Dalam kesehariannya Mereka berdua merasakan kecemasan yang sangat mendalam Yang mereka bisa lakukan kini hanyalah Berdoa pada Tuhan yang maha kuasa Di markasnya Frank kedatangan si Kapolsek Dimana dirinya mengatakan bahwa dia tak dapat melindungi bisnis kotornya Frank lagi Karena penculikan anak sebelumnya sudah sangat kelewatan Frank yang mendengarnya pun melampiaskan kekesalannya Dengan meninju-ninju samsak di tangannya Mamat Namun Mamat berdalih bahwa semua ini adalah kesalahan Yip Man Lalu Frank pun meminta Sarut untuk menghabisi Yip Man Yip Man sendiri sedang mengantar Chen ke tempat pengobatan alternatif Namun saat akan pulang Di dalam lift Sarut menghampirinya Dan yang terjadi Sarut sendiri ternyata bukanlah pertarung ecek-ecek Dimana dirinya dapat mengimbangi pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh Yip Man Kemudian Yip Man pun mengunci Chen di dalam lift Dan mereka melanjutkan pertarungannya Sambil menuruni tangga Sampai akhir Akhirnya tepat di lantai paling bawah Sarut pun berhasil di kalahkan Lalu Yip Man pun menjemput Chen dari dalam lift Untuk kemudian pulang sambil berpegangan tangan Selesai dengan itu Yip Man pun menemui Pemau Pemau mengatakan bahwa kini situasinya sudah aman Namun masalahnya Frank, bosnya Mamat Ingin bertemu secara pribadi dengan Yip Man di kantornya Tanpa pikir panjang Yip Man langsung menemui Frank di kantornya Di sana Frank menantang Yip Man untuk bertarung Dan apabila Yip Man berhasil bertahan selama 3 menit Dia akan berhenti mengusik sekolah itu Dan selanjutnya Grandmaster Wing Chun Yip Man Versus Mike Tyson alias Frank pun dimulai Terima kasih telah menonton! Ya, dengan jurus pukulan Dewa Taupan menggusur gunung Frank membuat Yip Man sedikit kewalahan Begitu juga Frank terus dihujani pukulan beruntun serius Yip Man Dan pukulan Frank ditangkis oleh sikutnya Yip Man Hingga jari-jarinya Frank kesakitan Sampai akhirnya, 3 menit pun berlalu Yip Man berhasil bertahan selama 3 menit Tepat ketika Yip Man akan menghantam tititnya Frank Dan Frank akan meninju wajahnya Yip Man Frank pun mengakui kemampuan Wing Chun-nya Yip Man Lalu melepaskan Yip Man beserta SD Negeri 250 Tinci sendiri mulai melakukan pergerakan Setelah dia membaca berita di koran Tentang penyelamatan yang dilakukan Yip Man Atas penjulikan anak sebelumnya Tinci menemui Lee si jurnalis di restoran milik Rutin Di sana, dia memberi sejumlah uang pada Lee Agar dirinya mau menulis sebuah artikel Mengenai keasilan Wing Chun yang ia miliki Karena ia merasa bahwa Wing Chun yang Yip Man miliki adalah palsu Lee pun justru mengembalikan uangnya Dan ia mengatakan bahwa seluruh orang sangat menghormati Yip Man Dan dia meragukan bahwa Tinci lebih hebat daripada Yip Man Tinci yang mendengarnya pun berdiri Dan langsung mendekati salah satu guru di sana Lalu menantang guru-guru di sana untuk bertarung Lee yang tertarik pun langsung mendokumentasikannya Kehebatan Tinci pun sedikit demi sedikit diakui oleh orang-orang di sana Terlebih lagi Yip Man yang fokus ngurusin istrinya pun menjadi celah untuknya Untuk menggantikan posisinya Yip Man Lalu pada akhirnya Tinci pun memiliki pada epokan kungfunya sendiri Dan langsung memiliki banyak murid Ketika peresmian pada epokan Dia mengundang banyak reporter serta warga ke sana Dengan penuh percaya diri Dia mengatakan Bahwa dirinya menantang Yip Man untuk bertarung Membuktikan siapa yang pantas Untuk menjadi Grandmaster Wing Chun Ip Man yang melihat tantangan terbuka itu di koran Dia justru nampak tak peduli dengan Tinci Yang dia pedulikan kini hanyalah istri kesayangannya Hingga suatu hari Yip Man pun mendatangi sebuah sanggar tari Yang ternyata salah satu gurunya adalah Bruce Lee Yip Man berniat ingin belajar menari di sana Namun sebelum itu Bruce Lee bertanya Apakah Yip Man kini menerimanya sebagai muridnya Yip Man pun menjelaskan Bahwa sebelumnya Dia hanya membuka pintu Bukan berarti dia menolaknya sebagai murid Singkat cerita Hari pertandingan duel Wing Chun pun tiba Di sana Tinci sudah menunggu bersama guru-guru kungfu Dan murid-muridnya Beserta wartawan yang akan menyaksikan pertarungan itu Namun Yip Man tak kunjung tiba juga di sana Murid-muridnya pun sama sekali tak mengetahui Dimana gurunya berada Sampai akhirnya Tinci pun dianggap sebagai pemenang Dan diangkat menjadi Grandmaster Wing Chun yang baru Seluruh orang yang menyaksikannya pun menentang keputusan itu Tapi bagaimanapun Kemenangan Tinci dianggap mutlak Karena tantangan tersebut Pasti sudah diketahui Yip Man melalui berita di koran Secara bersamaan di sanggara tarinya Bruce Lee Yip Man sedang menari mesra bersama istrinya Chen Latihannya bersama Bruce Lee pun tak sia-sia Mereka terlihat kompak Dan mesra saat menari Namun tiba-tiba seluruh kebahagiaan itu pun seketika sirna Ketika Chen pingsan tepat di hadapan suaminya Yip Man Saat di rumah sakit dokter mengatakan Bahwa kondisi Chen semakin memburuk Dan karenanya Chen harus dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu Dengan setia Yip Man menamping istrinya Sekaligus mengurus anaknya Yip Man hanya bisa menahan tangisnya Ketika Chen mengatakan Bahwa dirinya sangat ingin berfoto bareng bersamanya Meskipun penyakitnya semakin kronis Chen begitu mengerti bahwa Yip Man sangat ingin menerima tantangan dari Tin Chi sebelumnya Oleh karena itu dia secara diam-diam mengirim surat untuk Tin Chi Melalui anaknya Yip Ching Agar Tin Chi mengatur ulang pertarungan Wing Chun melawan Yip Man Chen juga menambahkan Dia sangat ingin Yip Man latihan di hadapannya Karena Yip Man sudah sangat lama tidak menyentuh boneka kayunya Pada malam harinya Chen menemani Yip Man menghampiri sekolahnya Tin Chi Tanpa banyak basa-basi Mereka pun langsung memasang kuda-kudanya Dengan sebuah tongkat kayu Pertarungan memperbutkan gelar-gelar Master Wing Chun pun dimulai Ya kemampuan tongkat mereka pun seimbang Kemudian dilanjutkan dengan sebuah parang Mereka pun menunjukkan jurus andalannya Namun tetap saja kemampuan parang mereka sama kuatnya Sampai akhirnya Keduanya pun menggunakan tangan kosong Menunjukkan jurus Wing Chun siapa yang paling hebat Pukulan demi pukulan mereka lancarkan Namun keduanya nampak seimbang Sampai akhirnya Tin Chi berhasil mencucuk Yip Man tepat di matanya Namun bukan Yip Man namanya Jika ia tak memiliki jurus cadangan Yip Man menggunakan telinganya Dia mendeteksi serangan Tin Chi Lalu menggunakan pukulan satu incinya Yip Man berhasil mengalahkan Tin Chi Tin Chi pun menghancurkan papan yang bertulisan guru besar Wing Chun miliknya Dan dia mengatakan bahwa dirinya mengakui kekalahannya Sebelum pergi Yip Man pun mengatakan Bahwa di dunia ini Tak ada yang lebih penting dari orang yang kita cintai Lalu Yip Man pun teringat Semua kenangan pahit manisnya kehidupan Bersama istri tercintanya Pada tahun 1960 Istri Yip Man Chen Wingsin pun telah meninggal dunia Karena kanker yang dideritanya Yip Man pun hanya bisa menerima kenyataan Dan dia sangat bersyukur Bahwa di sisa hidup istrinya Yip Man bisa menampinginya Dan bisa membuat Chen bahagia Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!